Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi penting Bagi teman-teman nasabah PNN Mekar Bahwa tanggal 17 Mei 2021 Ada informasi penting Informasi penting apa? Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat idul fitri Mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman yang merayakannya Dan sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Di video-video saya berikutnya Terima kasih banyak yang sudah subscribe Saya doakan agar teman-teman mendapatkan riski yang berlimpah Dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan Langsung saja kita simak informasi selengkapnya Telah sama-sama kita ketahui bahwa pemerintah telah menyeluruhkan kembali Bampres UMKM di tahun 2021 Yang sebelumnya di tahun 2020 Pemerintah menyeluruhkan Bampres UMKM sebesar 2,4 juta rupiah Di tahun ini pemerintah menyeluruhkan kembali Bampres UMKM namun dengan nominal yang berbeda Yaitu 1,2 juta rupiah Dan sudah mulai dicairkan pada awal April 2021 Dan informasinya BPUM 1,2 juta rupiah Di tahap yang ketiga akan mulai dicairkan kembali pada bulan Mei 2021 Namun untuk penyalurannya BPUM 1,2 juta rupiah Di bulan Mei hanya untuk diberikan kepada 3 kategori ini saja Jadi untuk 3 kategori ini saja yang akan mendapatkan BPUM 1,2 juta rupiah Di tahap yang ketiga Yang pertama adalah untuk kategori Pendaftar BPUM tahun 2020 Jadi bagi teman-teman yang pernah merasa Mendaftar BPUM di tahun 2020 Dan belum pernah mendapatkan bantuan Akan mendapatkan kesempatan di Bampres UMKM Di tahap yang ketiga ini Yang akan mulai dicairkan di bulan Mei ini Karena data teman-teman yang dulu pernah diusulkan Oleh lembaga pegadian Bank BRI PNMK dan lembaga pengusul lainnya Masih tersimpan di Kementerian Kooperasi dan UKM Hingga saat ini Jadi saran saya bagi teman-teman yang pernah Merasa mendaftar BPUM tahun 2020 Untuk mengecek secara berkala Di Bank BRI maupun Bank BNI Bagi teman-teman silahkan cek melalui link Bank BRI Yaitu e-form.bri.co.id Dan untuk Bank BNI Banpres.bpum.id Kenapa harus dicek secara berkala Karena untuk penyaluran penerima BPUM 2021 1,2 juta rupiah di tahap yang ketiga Akan disalurkan tertahap Biar tidak serentak Jadi kalian silahkan cek secara berkala Di mutasi Bank BNI maupun di Bank BRI Untuk kategori yang kedua Yang berhak mendapatkan Banpres UMKM tahap yang ketiga adalah Yang sudah pernah menerima BPUM 2020 Senilai 2,4 juta rupiah Jadi bagi teman-teman yang dulu di tahun 2020 Mendapatkan Banpres senilai 1,2 juta rupiah Berkesempatan kembali mendapatkan 1,2 juta rupiah Di tahap yang ketiga ini Kemudian untuk kategori yang ketiga Penerima BPUM 1,2 juta rupiah Di tahap yang ketiga adalah Pendaftar baru BPUM 2021 Tentunya untuk yang lolos verifikasi Dari Kementerian Kooperasi dan UKM Jadi bagi teman-teman yang mendaftar BPUM di bulan April 2021 Silahkan ditunggu pengumumannya di bulan Mei Paling lambat di bulan Juni 2021 Apakah teman-teman sebagai Penerima BPUM tahap yang ketiga ini Tentunya bagi yang memenuhi syarat Dan lolos verifikasi Jadi untuk teman-teman silahkan di cek secara berkala Di mutasi rekening atau di link resmi Bank BRI Maupun Bank BNI Lalu informasi penting apa di tanggal 17 Mei 2021 Seperti kita ketahui bahwa BPUM 1,2 juta rupiah Tahap yang ketiga untuk Bank BRI Sudah mulai disalurkan sejak tanggal 7 Mei 2021 Namun untuk Bank BNI belum disalurkan Jadi teman-teman yang para nasabah PNN Mekar Maupun yang melewati Bank BNI Belum ada penyaluran BPUM 1,2 juta rupiah Tahap yang ketiga Tapi untuk Bank BRI Sudah mulai disalurkan sejak 7 Mei 2021 Sama-sama kita ketahui bahwa pada tahap yang kedua Untuk Bank BRI disalurkan pada bulan Maret Sekitar tanggal 26 Maret Untuk tahap yang kedua disalurkan Untuk Bank BRI Kemudian disusul 10 hari kemudian Di bulan April Di tanggal 7 April 2021 Disalurkan untuk nasabah PNN Mekar Atau Bank BNI sudah disalurkan Jadi bedanya sekitar Satu minggu atau 10 hari ya 10 hari dari penyaluran Bank BRI Jadi untuk informasi tanggal 17 Mei 2021 Adalah penyaluran BPUM 1,2 juta rupiah Tahap yang ketiga untuk Bank BNI Atau nasabah PNN Mekar Mudah-mudahan tanggal 17 Mei Sudah mulai disalurkan Untuk nasabah PNN Mekar Yang tahap yang ketiga ya Jadi bagi teman-teman Yang tahap yang kedua tidak dapat Semoga di tahap yang ketiga Mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah Yang insya Allah akan mulai disalurkan Pada 17 Mei 2021 ya Karena berbeda 10 hari dari Bank BRI Jadi Bank BRI sudah disalurkan Sejak tanggal 7 Mei 2021 Dan insya Allah besok tanggal 17 Mei 2021 Akan disalurkan untuk Bank BNI Atau nasabah PNN Mekar Karena seperti kita ketahui Untuk perbedaan selisih harinya Itu seperti di tahap yang kedua Ya beda 10 hari Mudah-mudahan seperti tahap yang kedua ya Berbeda 10 hari yaitu tanggal 17 Mei Sudah mulai penyaluran BPUM 1,2 juta rupiah Tahap yang ketiga untuk Bank BNI Nasabah PNN Mekar Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru Dari bantuan-bantuan pemerintah Dan video-video menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!